Hai kemudian rumah dan toko yang terletak di jalan M.T. Haryono Hai Kapuas Karan Hulu kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan taksiran nilai Hai mencapai 2 miliar 700 juta rupiah di tahun 2023 kemudian Oh sebuah kenderaan roda keempat Hai baru pembangunan roh Toyota lebih kursi tipe PRPXR 4x4 Hai hati Hai keluaran tahun 2023 dengan nilai dengan nilai Hai perolehan sebesar 2 miliar 700 juta rupiah Hai kemudian ada lagi namanya memiliki lahan tanah saluran 65 hektare terletak di jalan Provinsi Dusun lama Mekar Desa ya Mekar Desa Nangak bintang kecamatan Hai Pinang Selatan Kabupaten Melawai Hai terus lagi sebuah kenderaan roda keempat berupa mobil Suzuki Jimmy keluarga keluarga keluar lantau 23 dengan nilai perolehan sebesar di atas 500 juta rupiah kemudian ada juga memiliki lahan tanah seluas 50 hektare dari 65 hektare 50 hektare yang terletak di kilometer 62 di jalan HP HP PT Hai pernah jujur tahu what Hai kecamatan sayang Kabupaten Melawai itu itulah antara lain perolehannya pegawai negeri memperoleh seperti ini langsung tahu tahun tahun 2012-2024 saja yang dihasilkan oleh satu kabupaten itu cuman Hai 34 miliar Hai nah bagaimana perusahaan yang besar-besar itu punya pabrik punya perkebunan ditetapkan nih pajaknya Hai harusnya kan perusahaan seperti itu dikenakan pajaknya pajak yang besar bukan nihil gitu loh berarti ada indikasi dalam tahun-tahun belakang ini bupati tersebut melakukan tindak korupsi jelas karena Hai dia punya pabrik Hai tapi dia pun tidak punya kebun dia punya pabrik tapi tidak punya kebun Hai ini kan salah satu pelanggaran untuk menjadikan kebunan pabrik itu minimal dia punya harus enam ribu etan Hai satu pabrik ya Nah berarti dia tidak punya enam ribu etan tapi punya pabriknya gitu berarti ini kata selanjutnya warga melawai untuk bupati tersebutnya nah makanya ada darat warga melawai datang ke sini kami melaporkan deh karena disana pabrik apa namanya dokter-dokter puskesmas kami pada berantem di kantor katanya pada berantem direkter-direkter puskesmas kata menunggu mereka menuntut tetapi apa kata pimpinannya itu itu kebijakan atasnya lalu kebijakan kepala dinas nah kalau kita tanya kepala dinas kebijakan bupati gitu loh tadi sudah diterima di KPK terus juga dari kepala dinas kemudiannya update-nya apabila sudah diperiksa KPK kita akan expose karena kita beritahu dibikin juga dengan yang ini jadi kami laporkan tadi 4 poin dulu sebagai pembuka ini laporan auditnya ada di sini terima kasih ya